Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya channel tutorial office video pembelajaran tentang microsoft office pada channel ini berisi tentang produk-produk dari microsoft office diantaranya ada microsoft word, microsoft excel, dan microsoft powerpoint pada video kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara memasukkan footnote pada microsoft word nah disini saya sudah membuka file makalah yang nantinya akan kita kasih footnote di dalamnya disini saya ke scroll ke bawah yang nantinya kita akan kasih berada di latar belakang sini ya kemudian saya sudah menyediakan 3 footnote yang akan kita jadikan contoh pada video kali ini langkah pertama yang harus kita lakukan silahkan letakkan kursor pada akhir paragraf setelah itu kita klik menu reference kemudian kita klik insert footnote maka secara otomatis di bagian bawah sini kita bisa mengisikan footnote yang akan menjadi dasar pada paragraf ini footnote ini bisa diambil berdasarkan buku jurnal dan tesis ataupun karya tulis lainnya kemudian kita masukkan footnotenya kita copy dari notepad dengan menekan tombol ctrl plus c kemudian kita masuk di microsoft word maka ctrl plus v maka secara otomatis disini sudah ada footnotenya setelah itu tinggal kita lakukan format pada footnotenya seperti biasanya judul kita kasih italic atau teman-teman bisa menggunakan cara yang kedua nah disini saya akan contohkan cara yang kedua bagaimana caranya silahkan teman-teman lakukan ctrl alt plus f maka secara otomatis disini akan ada footnotenya footnotenya tulisannya sangat kecil sekali kemudian angkanya akan meneruskan dari angka tadi kalau tadi satu ini dua kita masukkan lagi footnotenya dari notepad dan ctrl c untuk meng copy dan ctrl v untuk paste kemudian untuk judul bukunya kita kasih italic oke ini footnotenya kedua kita masukkan footnotenya lagi untuk yang ketiga letakkan kursor di akhir paragraf kemudian kita tekan ctrl alt plus f maka secara otomatis disini footnoten akan meneruskan kita copy paste dan pastekan di footnot yaitu tinggal kita blog judulnya dan ctrl i untuk membuat format italic baiklah teman-teman disini saya sudah mencontohkan tiga footnoten caranya sangat mudah bukan baiklah teman-teman jika ini bermanfaat jangan lupa like comment subscribe untuk perlengganan video terbaru dari tutorial